Di sini sudah menyajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya teh, botol, sosok, gitu ya. Selalu ada masalahnya dengan sejumat, jadi semayukus solusion. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan? Nomor satu, nomor duaan nih. Bentuk kata serapan yang tepat pada kata bercetak miring. Dengan ikut ini terdapat dalam kalimat bla bla bla. A. Komunikasi merupakan syarat esensial bagi terciptanya prasarat tumbuhnya kegiatan yang terbuka, yang tidak elit. B. Pada zaman penjajahan di kota Malang terbit banyak koran. Koran-koran tersebut terbit secara kontinu. C. Pematuhan terhadap prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan akan melahirkan komunikasi yang bonapid, sekaligus melahirkan pulau wacana yang mojar. D. Radial yang terdapat pada mobil merupakan aksesoris yang disukai oleh konsumen. Dan E. Radial itu dianggap acceptable untuk ditampilkan di depan tabu, gitu kan ya. Oke kawan-kawan, untuk kali ini kita harus mencari kata serapan, namun kata serapan yang sudah tepat, gitu ya. Bentuk kata serapan yang sudah baku, ya gitu kawan-kawan, yang sudah tepat, gitu maksudnya. Berarti yang lainnya kita abaikan saja, apalagi kalau sudah diberitai kepada kita, diberitai, diberitai itu diberitahu ya, diberitai ya. Ya diberitahu gitu ya, pada kita oleh soalan ini katanya yang bercetak miring. Berarti kita fokus pada bercetak miring aja, kata yang bercetak miring kayak ini nih. Elite berarti di sini ya, continue, kemudian mana lagi, benapit, kemudian aksesoris, dan acceptable. Nah tinggal kita mau ngecek, gitu ya, mencari jawaban yang paling tepatnya mana, kata serapan yang sudah tepat. Nah, Elite itu ternyata kata serapannya kawan-kawan di Elite yang baku itu adalah ditulisnya Elite. Elite, nah itu Elite, berarti ini bukan kata serapan yang tepat ya, Elite ini harusnya Elite ditulisnya ya. Kemudian untuk continue, ini continue ini nggak usah ditulis New, ya cukup yang tepat itu adalah continue, ditulis begini kawan-kawan. Nggak usah ditulis New, gitu ya, cukup continue. Kalau Bonapit ini sudah betul penulisannya, nah Bonapit ini bener, sudah penulisan cepat seperti ini, Bonapit. Nah, udah betul ya. Aksesoris itu yang tepat, ya yang bakunya, pakai kak, aksesoris kawan-kawan, aksesoris, gitu. Jadi ini ketinggalan kaknya. Kemudian yang terakhir, tarik itu dianggap acceptable, nah penulisan yang tepatnya itu adalah acceptable. Table, ah, table, acceptable, table, gitu yang tepatnya. Jadi kalau begitu, kata serapan yang tepat pada kata bercetak diri ini ada pada kalimat yang di C, berarti kalian kan, yaitu Bonapit. Ya, penulisannya sudah tepat ini, begitu kawan-kawan, understand? Bener-bener, jadi tadi, mantap, kalau mantap, next, soal nomor 2. Oke, nomor 2 nih, Profesor Dr. Mang Akil, wow, ada Profesor Dr. Mang Akil ya, Menteri Pendidikan Nasional, wah, ngarep.com, gitu. Mengatakan, ujian nasional tahun ini adalah ujian yang terakhir, dan tidak akan digunakan lagi pada tahun berikutnya. Oke, mereka, kawan-kawan sudah menerima berita ini ya, bahwa katanya tahun 2000 ini, ujian nasional itu adalah ujian yang terakhir, tidak akan digunakan lagi ujian nasional di tahun berikutnya. Entah apa yang merupuk, merusuk kino kaki, gitu ya. Oke, just kidding, kawan-kawan ya. Pokoknya kita selalu harus siap saja menghadapi perubahan, gitu kawan-kawan ya. Sebagai ASN, kita tidak boleh banyak, apa ya, komentar, gitu, pokoknya kita ikuti aja, karena kewajiban kita adalah menaati perintah, pemerintah, jadi ya pemimpin itu harus kita menaati pemimpin, pemimpin itu harus ditaati, ya. Bukan diselisihi, begitu kawan-kawan, ngomong apa sih, makanya gitu ya. Nih, lanjut nih. Soalnya, kalimat tidak efektif di atas dapat diberbaiki dengan cara berikut, kecuali, bla bla bla. Selalu ada di masa dengan singgiman, jadi semai, pes. Solution, biar apa? Iya, betul, biar ada inspirasi, gitu kan, ya. Jadi, kita harus menghilangkan atau memperbaiki kalimat itu, entah apa itu dihilangkan, beberapa kata atau tanda bacanya, atau seperti apa. Bisa juga menghilangkan kata mengakinya, misalkan ya, karena tidak enak didengar, gitu ya. Karena bukan seharusnya, ini bukan seharusnya menti pendidikan, ini makanya ngarep.com saja. Ya, oke yang A. Tanda koma setelah, ini ini ketinggalan, setelah ya. Salah yang ngetik, siapa yang ngetik? Mengakir, berarti salah, mengakir, gitu ya. Tanda koma setelah kata akhir dihilangkan. Koma setelah kata akhir dihilangkan. Betul nggak ya, ini? Nah, oke. Tapi, ya, setelah kata akhir. Jadi, kawan-kawan, kalau di sini ada, ini kan ada kalimat keterangan, setelah kalimat kata mengakir, itu kan ada keterangan bahwa mengakir itu jabatannya menteri pendidikan nasional. Berarti, ini nggak boleh dihilangin, kawan-kawan. Tanda koma setelah kata akhir dihilangkan. Nggak boleh, ini. Kecuali, berarti ini nggak boleh. Justru harus ada, karena di sini kata mengakirnya, di sini ada keterangannya. Itu keterangan bahwa jabatan dari mengakir. Jadi, ini nggak boleh. Tanda koma setelah kata mengakir dihilangkan. Ini nggak boleh. Ini salah, ini. Ini wrong. Oke, yang dua. Penambahan kata bahwa setelah kata mengatakan. Boleh. Penambahan kata bahwa setelah kata mengatakan. Nasional, justru mengatakan bahwa. Boleh. Tapi, di sini ada komarnya, ya. Komarnya. Nah, ini. Boleh, boleh. Oke, bolehlah. Boleh. Tanda koma setelah kata mengatakan dihilangkan. Nah, ini. Koma kata bahwa. Ini boleh dihilangkan, nih. Dihilangkan, benar. Nah, huruf R pada singkatan doktor. Nah, dituliskan dengan huruf kecil. Iya, harusnya ditulis kecil aja, nih. Doktor. Doktor. D.R. Aja. D.R. Mangakil. Gitu, ya. Ngarep.com, gitu, ya. D.R. Doktor Mangakil. Ini benar. Oke, kawan-kawan. Kemudian, kata ujian nasional ditulis dengan ujian nasional. Diulis huruf kecil. Ya udah, berarti ini yang betul, nih. Ini juga betul. Nah, karena ujian nasional nggak usah ditulis cetak. Kawan-kawan. Cetak. Apa? Kapital, gitu. Yang ujian nasional. Cetak. Dia nasional aja. Berarti yang nggak boleh, yang tidak tepat itu. Kecuali, kan, ini kecuali. Kalau kecuali, berarti yang nggak boleh. Berarti yang mana? Yang A. Begitu, kawan-kawan. Ya. Yang A, nih. Tanda koma setelah kata akhir, dia kan nggak boleh. Harusnya tetap. Jadi, kalau kalau misalnya tepatnya, berarti begini. Prof. Nah, Profesor. Doktor. Mangakil. Mangakil. Oke. Koma. Menteri Pendidikan. Jabatannya. Menteri Pendidikan. Oke. Pendidikan. Nasional. Koma. Pakai koma juga. Karena ini sebagai, apa, kata keterangan dari profesi maaf ini. Oke. Jadi, pakai koma. Mengatakan. Nah, mengatakan dari sini. Mengatakan bahwa, Aneh. Ujian. Pakai koma kecil ya. Ujian nasional. Tahun ini adalah ujian yang terakhir, dan tidak akan digunakan lagi terhadap tahun berikutnya. Begitu, kawan-kawan. Understand? Nah, minat-minat. Jadi, setelah ini, mantap kalau mantap. Next. Soal nomor 3. Nomor 3. Kalimat berikut ditulis sesuai dengan aturan E, Y, D. Kecuali, bla bla bla. A. Pengawas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang. Bahwa pelaksanaan ujian nasional berlangsung selama 1 jam 30 menit. Oke. B. Sebelum ujian dimulai, peserta tes diberi latihan ujian untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya. C. Banyak peserta tes yang datang terlambat walaupun mereka sudah mengetahui jadwal pelaksanaan ujian. D. Dalam mengikuti ujian, ya di sejak memasuki ruang ujian, sampai ujian selesai, peserta ujian harus tertib. E. Agar pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan aman, Pengawas ujian membacakan tertib dan peserta ujian. Oke. Yang mana nih ya? Kecuali ya? Yang kecuali yang ditanyakan nih. Kecuali ya? Yang salah berarti. Ya, pertama kita hadapi dulu. Biar di langsung dimana. Jadi, semayipus solusion. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan kan ya? Jadi kawan-kawan, disini kita mencari kesalahan penulisan. Jadi kita mencari kesalahan ya. Asal jangan mencari kesalahan orang. Itu nggak boleh. Kalau disini mencari kesalahan dalam penulisan kalimat, itu boleh ya. Yang nggak boleh itu mencari kesalahan orang atau manusia. Kalau itu nggak baik dosa. Itu kawan-kawan ya. Oke. Yang salah berarti ya kita mencari yang salah. Berarti kalau begitu. Yang ini nih. Dari sini juga udah kelihatan. Ujian nasional itu kan tadi sudah kita bahas kebetulan ya. Jadi penulisan ujian nasional cukup ditulis dengan huruf kecil aja. Satu itu ujian nasional. Ujian nasional. Pakai huruf kecil aja. Kalau di tengah-tengah kalimat gitu. Kalau di depan kalimat berarti ujian aja yang besar. Ujian gitu. Itu walaupun ujian nasional itu ada akronim dari UN. Nah, UN itu ujian nasional. Tapi untuk kasus ini tidak tulis huruf kapital. Kecuali kalau dia berhubungan dengan nama diri seperti TNI. TNI gitu ya. Tentara nasional Indonesia. Berarti penulisannya tentara. Ini besar baru kapital. Nasional Indonesia gitu. Berbeda dengan UN. Nah, karena dia bukan akronim nama diri gitu kawan-kawan ya. Melainkan nggak akronim gabungan huruf seperti pemilu. Nah, pemilu gitu kan. Pemilihan umum nggak usah ditulis. Dispemilu. Pemilu, pemilu. Pemilu, pemilihan umum. Bisa ditulis dengan huruf kecil ya. Pemilu ya. Dijik kawan-kawan ya. Kemudian kesalahan berikutnya. Ini ada kata penggantinya. Nah, ini kurang tepat di sini. Komas ujian telah memberitahukannya. Jadi, cukup aja dibuang. Cukup memberitahukan aja. Jadi, kali waktunya kayak gini. Komas ujian telah memberitahukan secara berulang-ulang. Bahwa. Nah, komat juga nggak usah di sini ya. Berulang secara berulang-ulang. Bahwa pelaksanaan ujian nasional berlangsung selama 3 jam. Saya misalkan 3 jam. 1 jam 30 menit gitu. Nggak usah ada koma di sini. Langsung aja bahwa. Nanti ini kurang tepat kawan-kawan. Yang tidak sesuai ide-ide. Kalau yang lainnya. Sebelum ujian dimulai. Beserta tes diberi kelatihan ujian untuk mempersiapkan diri. Dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ini benar ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya. Tinggal dibaca aja kawan-kawan. Begitu. Ansen. Inap-inap. Jijis tadi-jadi. Mantap. Kalau mantap. Next. Gitu ya. Soal nomor 4. Nomor 4 nih. Kalimat berikut. Yang seluruh ejaannya ditulis sesuai E-YD adalah. Blah-blah-blah. A. 2 P5. Bagian harta. Mang Ake. Diberikan kepada anak yatim. Amin. Gitu ya. Mudah-mudahan Mang Ake suka rajin berbagi gitu ya. Darmawan sekali. Mudah-mudahan. B. Satu kalipun Mang Ake belum pernah menyontek di sekolah. Ah ya bener. Gitu ya. Sabat banget ya. C. Dimana Mang Ake berada saat malam pergantian tahun masehi. Di rumah aja. Gitu ya. Enggak kemana-mana. D. Mang Ake ingin sekali pergi liburan tetapi tidak punya uang. Yaitu ini ya. Kalau ini bener gitu ya. E. Harga rokok per bungkus akan naik per 1 Januari 2020. Nah. Ini isu ya. Entah kabar burung atau kabar apa gitu ya. Pertama ya kita hadapi dulu. Mereka lihat saja. Jadi. Semua itu. Solution. Biar apa? Iya betul. Biar di inspirasi. Gitu kan kan ya. Jadi gini. Nomor 4 itu kita harus mencari kalimat yang seluruhnya ditulis dengan ejaan. Sesuai E. Ya D. Nah berarti. Yang mana nih? Yang A kita cek. 2 per 5 bagian harta mengakhir diberikan guna catin. Nah penulisan kata per 5 pada pecahan gitu ya. Penulisan lambang bilangan 2 per 5 itu harusnya yang tepat itu dicambung kawan-kawan disatukan. Jadi kayak gini. 2 per 5. 2 per 5. A disatuin. Jadi untuk kata per pada penulisan lambang bilangan itu pada bilangan pecahan terutama itu disatuin. Per 5. 1 per 3. Misalkannya 1 per 3. Disatuin. Ya. Kemudian. Misalkan 3 per 5. Pokoknya disatuin untuk penulisan lambang bilangan pernya gitu kawan-kawan ya. Berarti ini kurang tepat. Tidak sesuai E. Y. 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 ada yang dipisah, contoh misalkan gini kayak ini nih, kayak yang C lah opsi yang C, jadi ini kurang tepat kawan-kawannya harusnya satu kalipun kalau sekalipun baru kalau sekalipun mah, sekalipun jadi ini satuin, baru walaupun, nah walaupun kemudian meskipun nah meskipun mengakhir tidak punya uang tapi mengakhir bahagia gitu misalkan, itu satuin kalau satu kalipun ini, mengandung arti bahwa mengakhir belum pernah sama sekali kemudian lanjut ke opsi yang C di mana mengakhir berada saat malam pergantian tahun masehi nah, di rumah itu ya nah, ini kesalahannya berada di mana, di mana, penulisan kata di mana yang tepat, jadi di mana ini adalah dipisah kawan-kawan di mana, itu terlebih lagi, kalau pada kalimat tanya kayak ini, ini kan kalimat tanya, di mana jadi penulisan kata depan di, kemudian ke di, ke itu dipisah di mana, ke mana ke mana, ke mana gitu kan katanya ya lagu ini dipisah kawan-kawan ya terlebih lagi dalam kalimat tanya kenapa harus dipisah contoh begini di kali nah, kayak ini nih masuknya kayak ini, kali di kali yang disatuin dengan di kali yang dipisah itu berbeda nah, contoh dua di kali dua ini penulisan ini begini itu kan hasilnya empat beda dengan kalimat mangakia ada di kali bisa kan berarti mangakia ada di kali ada di kali nah, ini arti bisa kenapa? karena disini menyukurkan sungai gitu, mangakia berarti sedang di sungai beda, kalau ini mangakia di kali dua berarti mangakia jadi tambah banyak kalau disatuin gitu, kalau gak makanya penulisan kata di mana harus dipisah terlebih lagi dalam kalimat tanya itu kesalahannya jadi ini wrong juga kemudian penulisan kata tahun nama tahun nih masehi juga pakai huruf besar di kesalahannya sini masehi itu pakai huruf besar masehi hijriyah pakai huruf besar ya, huruf kapital gitu nah, hijriyah berarti ini ada dua kesalahannya kemudian yang D mangakia ingin ini huruf M nya besar betul, ini kata depan ya, akia itu nama orang benar juga ingin sekali pergi liburan koma tetapi tidak punya uang nah, ini yang benar nih kawan-kawan karena koma itu ditulis sebelum tetapi tapi kalau ditulisnya setelah tetapi itu salah maki ingin sekali pergi liburan tetapi koma nah, itu kurang tepat jadi setelah koma tetapi itu betul ya kawan-kawannya kemudian yang E harga rokok per bungkus akan naik per 1 Januari 2020 nah, kalau penulisan per tadi untuk ambang-bilangan pecahan itu sudah harus disatuin dan kemudian untuk penulisan untuk ini tangga kayak ini per 1 Januari untuk menunjukkan nama tangga ini benar dipisah juga ya per 1 Januari 2020 kemudian J J nya huruf J nya juga menggunakan huruf kapital benar ini nama bulan kan hanya di sini ini berbeda-bedanya per bungkus di sini kan menyatakan apa ya satu bungkus gitu ya ada yang harusnya dipisah per bungkus yang betul itu per bungkus per bungkus itu dipisah kawan-kawan jadi untuk penulisan partikel per untuk menyatakan demi atau tiap-tiap ya per bungkus itu kan setiap satu bungkus harga rokok setiap satu bungkus gitu ya ini ditulis terpisah per bungkus berbeda dengan penulisan per pada bagian yang menyatakan lambang bilangan pecahan ini disatuin per 5 gitu disatuin kalau per bungkus harusnya dipisah per bungkus artinya tiap-tiap satu bungkus jadi penulisan kata per untuk kasus menyatakan tiap-tiap atau demi atau mulai kayak gini akan naik per satu januari kan mulai satu januari gitu artinya ya dipisah ini bener sudah dipisah dan menyatakan tiap-tiap juga harus dipisah per spasi bungkus begitu kawan-kawan ya jadi kalau begitu yang sesuai dengan ayatnya adalah yang C gitu eh sorry ini wrong ya C kan dimananya harusnya dipisah nah yang D begitu ya memang akhirnya ingin sekali pergi liburan tetapi tidak punya uang lagi ini juga benar gitu ya akhirnya gak punya uang jadi gak liburan kemana-mana jadi dirubah aja begitu kawan jadi kalau begitu jawabannya yang paling tepat adalah yang D begitu kawan-kawan ansen ini jadi mantap oke kawan-kawan barangkali yang bisa diberikan 6 sepat ini mudah-mudahan berrafaat dan untuk satu soal TWK bahasa Indonesia insya Allah di naik kesempatan maka akan berikan lagi contoh soal bahasa Indonesia yang lebih hot lagi dan lebih bervariasi lagi apakah itu tentang penarikan ide pokok kalimat pokoknya tentang bahasa Indonesia semua ataupun tentang penulisan kata cetak miring dan lain sebagainya dan untuk bahasa Indonesia bagaimana cara kita menarik atau mencari ide pokok sudah maki buatkan videonya silahkan topos di video maki dengan kata kunci mencari ide pokok itu ya soal CPNS nah dan sudah dibahas dan untuk soal lebih lanjut insya Allah maki tambahkan setelah pesan-pesan yang berikut ini kita nyawakan kalian ya oke kawan-kawan maki berpesan di samping usaha yang maksimal rajinan rutin kita juga harus memaksimalkan doa karena di dunia ini ada yang maha menentukan dialah Allah SWT karena apalah hatinya kecandasan kita tanpa adanya pertohongan Allah SWT karena apalah hatinya kecintaran kita tanpa adanya pertohongan Allah SWT apalah itu mari kita maksimalkan usaha mari kita juga maksimalkan doa agar Allah berikan yang terbaiknya untuk kita semua oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh